selamat menikmati kelap, 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 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua halo sob, ketemu lagi dengan gua ketemu lagi di vlog gua ketemu lagi di channel gua Masajid disini sekarang ini gua, ya gua lagi sama siro tapi bukan untuk onbeat, bukan untuk untuk online dan tidak untuk mana-mana selain ke bengkel lagi jadi siro ini semalam udah gua ambil dari bengkel terus gua bawa ke rumah tapi selama perjalanan dan sambil gua coba-coba ternyata memang siro ini belum normal sob jadi mesinnya masih kadang-kadang agak bincang terus getarannya ya berasa lah ya kalo bincang tuh agak getarannya agak agak hebat terus tenaganya agak kurang gitu agak kadang-kadang malah tenaganya malah gak ada sama sekali menanjak gitu kayak berat terus apalagi ya ya AC agak kurang dingin terus udah sih itu, tapi yang pasti tenaga oh iya BBM, BBM boros BBM boros mungkin karena gak ada tenaga itu jadi akhirnya dia pasokan bahan bakarnya itu lebih kayaknya kalo gua rasa sih begitu kemarin pas gua mau ambil mekaniknya tuh bilang gitu ini kayaknya pengapian tapi gak apa-apa coba aja pulang dulu dicobain dulu gak apa-apa nanti kalo ada apa-apa balik aja ke sini sambil dicoba aja apa-apa lagi yang lain kalo menurut dia pengapiannya agak kurang sempurna kalo gak busi ya koil-koilnya kan koilnya ada 4 tuh saran dia sih untuk lebih sempurna busi semua ganti, koil ganti nah cuman maksudnya oke lah kalo busi yang gak terlalu ya gak terlalu mahal lah ya kalo busi 4 biji oke gua ganti akan gua ganti ini belum gua ganti tapi kalo koil wow koil ini ada 4 dan satunya itu harganya hampir 300 aduh aduh satunya hampir 300 dan apa perlu gua ganti 4 partnya gitu loh kayaknya kalo 4 partnya yang rusak kayaknya gak mungkin makanya gua ini sekarang lagi di jalan menuju bengkel gua mau minta dia ngecek cobain dulu pake businya diganti dulu pake busi yang dia punya di bengkel dicobain diganti businya normal apa enggak kalo misalnya memang normal ya sudah oke fine berarti gua gak perlu beli koil kan businya emang sudah harus diganti kemudian kalo busi masih diganti tapi masih agak begini kita cek satu-satu maksud gua jadi koil mana yang rusak karena logika gua menurut gua kalo koil semua-semuanya 4 part itu udah rusak pasti mobil gak akan bisa jalan seperti ini ini sekarang gua di tol perjalanan ini 60 km per jam dan tadi sempat agak lancar gua sempat tari 80-90 km per jam gua gak berani kencang-kencang karena memang kondisinya mobil juga kan abis diruat ya abis digura abis diangkat semua isi perutnya jadi gak mungkin lah gua bawa kencang-kencang lagi pula juga tenangganya agak kurang jadi ya ini sekarang gua menuju bengkel mudah-mudahan gak pake nginep lagi dicek dulu semuanya sampai bener-bener fit terutama kelistrikannya abis itu gua bawa pulang sampai fit banget sampai udah normal baru gua bawa online lagi sebenernya gua udah kangen sih untuk online lagi on fitness sebenernya bukan kangen tapi lebih ke butuh piti coy butuh piti gua gak udah seminggu lebih hampir ya dua minggu lah dua minggu ini gua gak jalan semenjak gua terakhir ke Bandung terus ini kan masuk bengkel dua minggu gak jalan ya ah lumayan goyah ini dapur ini kemarin sempet dua hari gua dipinjemin mobil sama salah satu subscriber gua yang jadi temen deket gua Mas Hadi makasih banyak makasih Mas Hadi yang udah rela disewa mobilnya sama gua selama dua hari jadi kemarin gua ada dua hari ada perlu juga selain online yang butuh kendaraan dan gua nyempetin juga online sambil ngetes juga setelah seminggu lebih itu akun gua gak aktif gua gak on-beat masih normal apa enggak gitu tapi alhamdulillah kemarin gua coba dua hari sebentar aja order tuh gampang gitu maksudnya gak susah gitu jadi gua agak-agak lega lah cuman yang gak bikin lega adalah dapur dapur itu agak kering sudah lama kompornya mungkin gak nyala Bunda sabar ya ini kita benerin dulu siro abis itu gua akan jalan lagi Bunda aku akan jalan lagi berjuang lagi malem-malem ngalong nyari duit lagi yang penting sekarang ini siro gua rapihin dulu gua bersihin dulu gua enakin dulu takutnya nanti kalau dipaksain karena kan online itu kan agak berat ya maksudnya perjalanannya juga panjang kelompoknya juga tinggi mobil itu agak diporsir gitu jadi kalau misalkan mobilnya gak sehat-sehat banget kayaknya ya di jalan tuh worry gitu jadi lebih baik gua sehatin dulu sekarang gua lagi di tol menuju ke mengele buat temen-temen yang baru nonton video gua yang baru mampir di channel gua yang baru ngetahu channel ini baru liat video ini dan sampai disini mohon support dan dukungannya untuk subscribe link di bawah ini subscribe langsung dan nyalain loncengnya jadi kalian tau ketika gua upload video yang baru oke jangan lupa setelah nonton video ini buat temen-temen semuanya tinggalkan jempol like kalian di share dan di komen oke doain secara bisa cepet sembuh bisa normal lagi gua bisa jalan online lagi sekarang kita di jalan bentar lagi keluar tol untuk ke Mega kan bau kayak bau apa ya kalau gitu ini kayak kita ini melalui aku ini 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 Oke, Shiro udah Kinclong, udah bersih Jadi, ini Shiro gue bawa pulang lagi Tadi kalau menurut mekaniknya Memang yang rusak itu Coil sama busi Maksudnya busi itu sebagai pelengkap udah ganti sekalian aja lah Biar bener-bener segar Jadi kalau patah mekaniknya Dulu ketika dia bongkar itu Dia turun mesin Dia lihat coilnya itu agak sedikit menciut Agak menciut, empat-empatnya Empat-empatnya agak menciut Jadi, mobil sekarang ini kondisi kayak gini Shiro kayak gini itu karena Coilnya dia bilang Jadi coilnya itu harus diganti Tadi kan gue tanya Bisa nggak kalau diganti Itu, maksud gue Itu diganti harus empat-empatnya Atau gimana gitu Cuman tadi dia bilang Coilnya itu bermasalah Semuanya empat-empatnya Jadi, ya harus diganti Part-partnya Oke, ini sekarang gue udah mau sampai rumah Terus, selanjutnya Ya, gue harus nge-recoil Dengan harga yang termurah pastinya Ganti busi Baru bisa online lagi Sementara kondisi kayak gini Gue nggak berani lah ya Untuk on-bid dulu Lagi pula Bensinnya boros banget BBMnya parah boros banget Jadi, tekor yang ada Kalau gue online pake Shiro Dengan kondisi seperti ini Harus gue fixin dulu Harus gue perbaikin dulu Nah Pesan gue adalah Buat temen-temen yang bawa taksi online Kondisi mobil itu harus bener-bener terjaga Harus bener-bener termonitor Bener-bener Dirawat bener ya Supaya Nggak kejadian kayak gue Gue Ya, gue termasuk yang Teliti juga Untuk soal perawatan Gue ganti oleh juga Nggak pernah yang telat lama Telat sedikit sih oke Mesin kadang-kadang ada masalah apa Udah bisa gue perbaikin Cuman Ya, mungkin lagi sial juga kemarin Akhirnya mobil sampai Turun mesin Mudah-mudahan buat temen-temen Jangan sampai kejadian Apa yang gue alamin seperti ini Mudah-mudahan temen-temen bisa Ngejaga kendaraannya dengan baik Dan Bawa taksi online juga Lancar Tidak ada kendaraan suatu apapun Kondisi badan sehat Kondisi mobil sehat Jadi Bisa maksimal untuk On beatnya ya Supaya Suhu mobil Terus Kedak Keadaan ketika kita bawa Kita harus bisa ngerasain Mobil ini sedang Sehat Ada sedang bermasalah Kita harus bisa bener-bener sensitif Jangan sampai mobil udah Sampai parah Apalagi sampai kayak gue Turun mesin Aduh biayanya Aduh gak kebayang deh Udah berapa Yang pasti itu udah Lebih dari satu kali Cicilan mobil bro Dan Yang lebih parah lagi Ruginya lagi Kita tuh jadi gak bisa jalan Bukan cuma karena perbaikannya Yang Makan biaya gede Lebih parah lagi Kita tuh jadi gak bisa jalan Satu-satunya Alat yang bisa nyari nafkah Mobil ini Tapi ketika udah rusak Udah kita gak bisa Nyari duit sama sekali Repot kan Kalau udah kayak gitu So jadi sekali lagi pesan gue Rawat kendaraan kalian baik-baik Lebih sensitif dengan keadaan mobil Dan sensitif juga dengan keadaan badan Jangan dipaksain Kalau mau badan udah gak enak Ya udah istirahat Sama dengan mobil Mobil udah rasa-rasa udah gak enak Cepet-cepet langsung diperiksain Dicek Kalau perlu langsung diperbaiki Jangan sampai nunggu parah Oke sob Makasih banyak yang sudah nonton video ini Makasih banyak yang sudah Mantengin Yang sudah subscribe Anyway sorry ya gue sambil mundur nih Gue mau parkir ke rumah Mundur Makasih banyak yang sudah nonton Mantengin Udah kasih komentar Yang sudah nge-share dan sudah nge-like Kalian sungguh yang terbaik Dan ngasih support buat gue Jadi gue gak bete-bete banget Meskipun Costnya gede banget Dan Biaya servisnya ini belum lunas Untuknya penggalnya Baik Jadi gue bisa dibawa dulu deh mobilnya Meskipun gue belum bayar penuh Tapi gue masih bisa Bawa mobilnya pulang Makasih banyak yang udah nonton video gue Sampai disini Jangan lupa buat temen-temen yang baru nonton Dan baru mampir di channel gue Langsung subscribe di bawah Dan jangan lupa tinggalkan jempolan kalian Dengan like Share Comment Dan subscribe Oke Sampai ketemu di video gue yang berikutnya Sampai ketemu di vlog gue yang berikutnya Gue cabut dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Ciao Ciao